assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin cemilan dari tahu dan bihun dan ini bahan-bahannya ini sudah ada 8 kotak tahu putih yang sudah tak cuci bersih ini seharga 500-an 100 gram bihun yang sudah tak rendam dengan air panas sampai empuk dan tak potong-potong kecil-kecil seperti ini supaya kalau dicetak nggak pada keluar bihunnya dua batang wortel yang sudah tak pasrah tiga butir telur enam batang daun bawang yang kecil-kecil sudah tak iris-iris dua batang daun seledri yang sudah tak iris-iris bumbu yang akan dihaluskan setengah sendok teh lada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah dan ini bawang merah dan bawang putihnya sudah tak goreng garam gula kaldu bubuk secukupnya sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan merica bawang merah bawang putih yang sudah digoreng tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbu-bumbunya sudah halus dan ini kita sisihkan dulu langkah pertama kita haluskan dulu tahuknya dengan cara di becek-becek pakai entong seperti ini kalau tahunya sudah halus seperti ini semua bahan dan bumbu-bumbunya kita campur jadi satu lalu kita masukkan bubuk yang sudah dihaluskan tadi bihun juga kita masukkan wortel yang sudah diserut daun bawang dan daun seledri kita masukkan juga kemudian kita masukkan garam gula kaldu bubuk kita masukkan semua kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata semuanya ini semua bahan dan bumbu-bumbunya telurnya sudah tercampur rata dan sebelum telurnya dimasukkan kita dicip-icip dulu biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam penyedap gula bisa ditambahkan ini wistak icip rasanya wis pas wis enak tinggal kita masukkan telurnya sebelum telurnya dimasukkan kita kocok dulu telurnya kita tuangkan telurnya kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya kalau sudah tercampur rata siap kita cetak siapkan cetakan wetalam seperti ini atau cetakan lainnya untuk ngukus tahu bihunnya dan ini sudah tak olesi minyak sedikit supaya kalau dikukus nggak lengket nanti tahu bihunnya sekarang kita cetak tahu bihunnya kita kita ambil adonan secukupnya kita masukkan ke cetakannya sambil kita tekan-tekan biar padat dan kita rapikan pinggir-pinggirnya kita lakukan sampai semuanya habis ini tahu bihun atau tahu pantasinya sudah tak cetak semua dan ini siap kita kukus sekarang kita kukus tahu bihunnya kita tutup panciknya dan kita kukus kurang lebih 20 menit sampai tahu bihunnya matang ini sudah 20 menit kita buka tutup panciknya tahu fantasi sudah matang kita matikan kompornya dan ini kita dinginkan dulu kalau tahu bihunnya ini sudah dingin ini kita keluarkan dari cetakannya seperti ini ini mudah banget untuk mengeluarkannya sebelum tahu bihunnya kita goreng kita siapkan dulu bahan celupannya ini sudah ada dua butir telur satu sendok makan tepung kanji empat sendok makan air seperempat sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh kaldu bubuk kita larutkan dulu tepung kanjinya dengan air kita masukkan airnya ke dalam tepung kanjinya kita aduk-aduk biar tepung kanjinya larut kalau tepung kanjinya sudah larut kita campur dengan telurnya kita masukkan ke telurnya kemudian kita masukkan lada bubuk dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kalau telur dan tepung kanjinya sudah tercampur rata kita masukkan tahu bihunnya seperti ini kita lumuri dengan telurnya dan ini siap kita goreng sekarang kita goreng tahu bihunnya ini minyaknya sudah panas kita masukkan tahu bihunnya kita goreng sampai matang dan kuning kecoklatan kita balik-balik tahu bihunnya biar matangnya merata ini tahu bihunnya sudah matang warnanya sudah kuning kecoklatan kita angkat kita tiriskan nah ini dia hasilnya setelah tahu bihunnya sudah dikoreng dan diatasnya kita tancapin minyak dan cabai rawit untuk letusannya biar makin cantik untuk hiasan nah ini dia tahu bihun atau tahu pantasinya siap disajikan ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super gurih pokoknya mantul pol tahu dan bihun dijadikan cemilan seperti ini dan Monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati